Jago Kelana Jilid 13. Kiranya ketika telapaknya menempel di atas tubuh Ciyang OOH, pada saat itulah ia merasakan munculnya segulung tenaga pental yang maha dasyat dari balik tubuh perempuan tersebut, begitu dasyat tenaga tadi sehingga membuat si bungkuk sakti terperanjat sekali, buru ia atur hawa murninya untuk menumbuk ke depan. Siapa sangka makin besar tenaga murni yang dikerahkan, makin dasyat pula daya pental itu memancar keluar, akhirnya saking tak kuat menahan diri ia terdesak mundur sejauh 5-6 langkah ke belakang. Bukan begitu saja, setelah ia mundur sejauh 6 langkah, tenaga tekanan yang memancar keluar dari tubuh lawan makin menerjang keluar tiada hentinya, terpaksa ia bersalto di tengah udara dan melayani kembali sejauh 7-8 depa. Kali ini Liyah Wee Sintu benar terperanjat mulutnya melonggo matanya terbelalak, seakan banyak perkataan hendak diutarakan namun tak tahu yang harus dikatakan. Ia temukan Chiang O'oha masih tetap berdiri tertegun di tempat semula, seolah tak pernah terjadi sesuatu peristiwa pun terhadap dirinya. Liyah Wee bagaimana dengan ilmu silatnya tegur Hiat Goan Sin Kun, perlahan Liyah Wee Sintuwo menghembuskan napas panjang. Hiat Goan, ilmu silat yang dimiliki orang ini benar luar biasa dan susah diukur dengan kata jawabnya. Bagaimana kalau dibandingkan dengan gembong iblis itu? Tentang soal ini, tentang soal ini. Suhu, mengapa tidak kawajan kan Chiang O'oha untuk menjajal kekuatannya teriak Tong Hong Pek, keras. Kesempurnaan tenaga iwakangnya telah mencapai taraf yang tak terhingga, aku lihat ilmu silat yang dimiliki Tong Hong Pacu belum tentu bisa memadai dirinya. Liyah Wee Sintuwo ragu sejenak, akhirnya ia mengangguk. Baiklah, mari kita coba kalian ikutlah diriku. Seriaya berkata ia lantas melangkah ke depan diikuti empat orang lainnya dari belakang. Tidak selang beberapa saat kelima orang itu sudah memasuki hutan bambu, kembali terlihat Liyah Wee Sintuwo merandek dan berpikir dengan ragu. Tapi akhirnya ia meneruskan langkahnya sejenak kemudian mereka telah keluar dari hutan bambu itu. Di depan matu, terbentang sebuah selokan dengan air yang jernih, di sisi selokan tadi berdiri beberapa buah rumah gubuk, suasana ketika itu sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun. Tiba Liyah Wee Sintuwo berhenti, sambil berpaling ia berkata, Aku, lebih baik aku, aku, tidak. Suhu, sebenarnya kerugian apa yang telah kau derita mengapa kau begitu takut? Tanya Tong Hang Pek dengan hati sedih. Kau pun tak usah ikut kesana tiba si bongkok sakti menarik tangan pemuda itu, kau harus tahu. Kau, Sunyomu berada di tangannya, kalau, sampai kita membangkitkan gusarnya, dia, dia. Apa? Sunyomu terjatuh ke tangannya mana boleh kita duduk sambil berpeluk tangan belaka? Kalau tidak duduk sambil berpeluk tangan, lalu apa yang hendak kita lakukan siapa di antara kita yang bisa menangkan dirinya? Tong Hong Pek menarik napas panjang lalu berpaling ke arah si soat tang gadis itu amat cerdik. Ia lantas memahami maksud pemuda tersebut, kepada Ciyang O'oha darah ini membisikkan sesuatu sementara perempuan tengkorak tadi mengangguk tiada hentinya. Suhu Tong Hong Pek berkata kembali menurut kau, lebih baik kita maju berbareng ataukah sementara bersembunyi dahulu di sini dan biarkan Ciyang O'oha maju seorang diri memancing Tong Hong Pek keluar dari dalam rumah? Kembali Liah Wee Sin Tuo merasa ragu terhadap Tong Hong Pacu ia memang merasa takut ia lebih senang kalau Ciyang O'oha maju seorang diri. Tapi sebagai seorang jago dari kalangan pendekar, ia tidak ingin berbuat demikian, sebab ia belum tahu mampukah Ciyang O'oha menghadapi Tong Hong Pacu, seandainya ia biarkan perempuan tengkorak itu maju seorang diri, kemudian ia bukan tandingannya dan mati di tangan Tong Hong Pacu, bukankah hal ini sama artinya dialah yang menghantarkan kematian perempuan tersebut? Di samping itu, masih ada satu persoalan lagi yang membuat si bongkok sakti merasa serba salah, ia takut Tong Hong Pacu mengetahui siapakah Tong Hong Pek, kemudian menerangkan asal usul pemuda itu, inilah persoalan yang tidak ia inginkan. Setelah dipikir bolak-balik, akhirnya cuma ada satu care untuk menghindari kejadian ini, ia harus memerintahkan Tong Hong Pek, tak boleh mengeluarkan suara dalam situasi serta keadaan apapun. Haruslah diketahui walaupun Tong Hong Pek adalah putra Tong Hong Pacu, tetapi semasa pemuda itu masih bayi bersama ibunya telah diusir dari rumah dan diterlantarkan. Tentu saja Tong Hong Pacu tak mungkin akan kenali pemuda ini sebagai bayinya dahulu. Sedangkan Liyah Wee Hujian adalah seorang perempuan buta asalkan Tong Hong Pek tidak buka suara, tak bakal perempuan itu tahu kalau putranya pun telah datang. Maka dari itu, setelah dipertimbangkan beberapa saat akhirnya si bongkok sakti ini berkata, Pek, Jiet, ada satu persoalan kau harus dengarkan perkataanku. Suhu silahkan utarakan aku pasti akan turut perintahmu. Nanti, tentu saja kita harus maju bersama, tidak sepantasnya kalau kita biarkan Chiang Oha seorang diri menghantarkan kematian. Tetapi sebelumnya itu kau harus menyanggupi satu permintaanku. Aku tidak akan bertindak gegabah seru Tong Hong Pek, terjanji. Bukan, bukan itu yang ku maksud, aku sih tidak takut kau bertindak sekehendak hatimu, aku hanya minta kau jangan mengeluarkan suara apapun, dalam keadaan serta situasi macam apapun. Meng, mengapa tanya Seng Pemuda Keheranan? Tak usah kau bertanya mengapa, aku ingin bertanya, bisakah kau menuruti permintaanku ini berbuat demikian pun bukan suatu pekerjaan sulit, apakah kau pun hendak membangkang perintahku? Tong Hong Pek sadar, di balik larangan tersebut pasti ada suatu latar belakang yang sangat penting, hanya ia tak dapat menebaknya, menyaksikan pula sikap gurunya amat keren, terpaksa ia mengangguk. Baiklah aku tidak akan bersuara. Bukan saja kau tak boleh bersuara, kau pun tak boleh mengucapkan perkataan apapun si bongkok sakti menambahkan. Seandainya Sun Yiu menanyakan tentang dirimu, kau pun dilarang mengeluarkan sedikit suara pun. Nonasi. Hiat Goan, kalian berdua pun tak boleh mengucapkan kata yang menunjukkan bahwa Tong Hong Pek berada di sisi kalian, ingatlah pesan ini baik. Tentu saja Hiat Goan Sien Kun tahu apa sebabnya si bongkok sakti berbuat demikian, sebaliknya si Soat Ang tidak tahu. Gadis ini ingin bertanya, tetapi Tong Hong Pek yang lebih kenal watak gurunya segera mencegah nonasi ikuti saja perintah Suhuku katanya. Si Soat Ang mengangguk terpaksa dengan memendam rasa curiganya ia membungkam. Li Yahweh Sien Tuo menghela nafas panjang, melangkah maju ke depan menepuk bahu Tong Hong Pek dan berkata, Selama banyak tahun kau ikuti diriku, bagaimana perasaanmu terhadap sikapku selama ini padamu? Suhu, budi kebaikanmu sangat besar bagaikan Bukit Taisan, kalau kau bertanya demikian, suruh aku menjawab bagaimana? Kau tak usah gugup, aku cuma ingin menunjukkan kepadamu bahwa segala pekerjaan yang ku perintahkan kepadamu kendari bagaimana aneh serta kukuainya ke semuanya ini demi kebaikanmu, asal kau bisa mengerti itu sudah cukup. Harap Suhu berlega hati, tentang persoalan ini belum pernah timbul perasaan curiga dalam hatiku. Tetapi aku telah perintahkan Hiat Goan Sien Kun untuk bawa kau jauh meninggalkan Gunung Lak Bansan, mengapa kau nongol juga di sini? Mendengar teguran itu, Tong Hong Pek tertawa getir. Suhu, setelah murid tahu bahwa perguruan terjadi. Kesulitan apabila aku takut mati dan jauh menyingkir, kau suruh aku bagaimana hidup jadi manusia. Li Yahweh E Sintuo menghela nafas, katanya, Sudahlah, ayo berangkat. Tadi perjalanan dilakukan dengan cepat. Sekarang setelah tahu gembong iblis nomor satu Tong Hong Pacu berada di depan mata, langkah kaki mereka terasa berat sekali. Cuma Chiang O'oha seorang tetap berjalan dengan tenang, sebentar ia menengok ke kanan, sebentar menengok ke kiri, seakan pohon bambu yang tumbuh di sekelilingnya membuat ia merasa gembira. Tidak selang beberapa saat kemudian mereka telah tiba kurang lebih dua-tiga tombak dari gubuk tersebut, suasana sunyi, di antara mereka pun tak ada yang buka suara. Siapa tiba dari berkumandang suara teguran yang nyaring dan jelas sekali. Seluruh tubuh keempat orang itu tergetar keras, tak kuasa mereka sama berhenti dan berdiri kaku. Kembali terdengar suara gelak tertawa yang amat nyaring, disusul orang itu berkata kembali, Hei bongkok setelah berlalu buat apa kau balik lagi adakah kau hendak mencari penyakit buat diri sendiri? Liyahwee Sintuo adalah seorang manusia bongkok, tetapi ia paling benci kalau ada-ada orang menyebut dirinya sebagai bongkok. Tentang soal ini Tong Hongpek tahu jelas maka dari itu setelah ucapan tersebut diutarakan pemuda kita lantas tahan nafas. Ia teringat akan pesan gurunya, dan tak berani mengeluarkan sedikit suara pun. Tampak Liyahwee Sintuo tertawa getir. Tong Hong Sian Seng setelah pergi aku balik kembali, hal ini disebabkan titik. Ucapannya terputus, hal ini menunjukkan ia ragu apa yang harus dikatakan. Haa haa disebabkan soal apa suara orang itu bertambah nyaring. Keraak titik pintu gubuk terbentang, diikuti munculnya seseorang. Dalam sangkaan Tong Hongpek, manusia Tong Hongpacu yang disebut sebagai gembong iblis nomor wahid dari kulong langit pastilah seorang manusia kasar yang berwajah bengis dan seram. Tetapi ia salah sangka, orang muncul dari dalam gubuk adalah seorang lelaki berusia pertengahan dengan dandanan si yucai, bukan saja wajahnya bersih dan ganteng, bahkan sangat menarik hati, senyuman selalu menghiasi bibirnya. Tong Hongpek tercengang, ia merasa ragu benarkah lelaki ini yang bernama Tong Hongpacu, seorang gembong iblis nomor wahid yang disegani dan ditakuti semua orang di kulong langit. Ia berpaling, tampak air muka gurunya Liyehwee Sintuo serta Hiyatgoan Sinkun Pucatpias bagaikan mayat, mereka berdiri berjejar dengan mata menatap tajam ke depan, sikapnya gugup dan tegang. Sementara si Soatang berdiri dekat sekali dengan ci yang ooha wajahnya pun terlintas rasa takut. Tong Hongpek, lantas sadar apa yang terbentang di depan matanya, membuktikan bahwa lelaki tampan ini bukan lain adalah Tong Hongpacu, tanpa sadar ia pun merasa bergidik, buru ia berpaling memandang lagi ke arah gembong iblis tersebut. Dalam pada itu Tong Hongpacu telah berdiri tegak wajahnya masih tersungging senyuman yang ringan dan manis. Kepada si bongkok tegulnya, tidak aneh kau berani balik lagi, ternyata kau membawa pembantu yang bernyali. Bagus sekali, siapakah kedua orang itu? Sambil berkata ia menyapu wajah ci yang ooha serta Tong Hongpek. Sungguh tajam sinar metu gembong iblis itu ketika sorotan matanya menyapu lewat, Tong Hongpek merasa tubuhnya tergetar sehingga tanpa sadar pemuda ini mundur ke belakang. Agaknya ci yang ooha pun mempunyai perasaan yang sama, ketika sinar metu, Tong Hongpacu berkelebat lewat, perempuan tengkorak itu segera berteriak keras. Siapa kau? A-a-a-ah benar, tentu kau adalah bukankah kau berasal dari perguruan Pian Ha-oo Jar Tong Hongpacu sambil tertawa. Hiat Goan Sin Kun serta Lieh Wee Sin Tua berdua sama melengat, meski mereka adalah tokoh lihai yang pernah berkelana di seluruh jagad, pengetahuan mereka amat luas, tetapi kedua orang itu tak tahu siapakah yang dimaksudkan Pian Ha-oo oleh gembong iblis tersebut. Sedangkan Tong Hongpacu mengajukan pertanyaan ini adalah dikarenakan ia dapat melihat di antara beberapa orang itu kepandayan ci yang ooha paling lihai. Ditinjau dari hal ini bisa dibayangkan betapa dasyatnya manusia yang bernama Pian Ha-oo itu. Siapa itu Pian Ha-oo terdengar ci yang ooha berseru setelah melengat sejenak, aku bernama ci yang ooha. Tong Hongpacu ganti yang berdiri tercengang, bukan saja ia tak tahu asal usul dari perempuan tengkorak ini, tapi ia sadar kepandayan silatnya benar luar biasa. Tentu saja gembong iblis itu tak akan kenali asal usulnya. Dahulu ci yang ooha hanya seorang gadis suku biaw yang kebetulan memperoleh kitab pusaka sem POO Chin Keng. Lalu dikurung selama belasan tahun dalam pagoda besi di benteng Tianit POO, di kolong langit dewasa ini kecuali Louis Sem mungkin tak seorang pun yang akan tahu asal usul ilmu silatnya. Hanya sebentar rasa kaget dan ragu melintas di atas wajah Tong Hongpacu, terdengar ia tertawa terbahak. Gelak tertawanya amat mengejutkan, setiap kali ia buka suara terasa ada segulung tenaga besar yang menekan dada tiap orang, membuat orang merasa tidak enak badan dan sesat. Di antara beberapa orang itu, dasar luakang si soatang paling cetek, tanpa sadar napasnya mulai ternah. Pada saat itulah tiba Chi yang ooha membentak keras. Hei, apa yang sedang kau lakukan sedang menangis atau sedang tertawa kenapa suara yang kau perdengarkan tidak enak didengar hayo cepat berhenti. Gelak tertawa dari Tong Bongpacu saat ini dipaksa keluar dengan membawa serta tenaga iwokang yang amat dasyat. Sebenarnya boleh dihitung suatu kepandayan yang sangat luar biasa, bahkan sejenis dengan ilmu Auman Singa serta ilmu Tot Ing Sem Chiang dari kaum beragama atau ilmu pembingung Suk Maul Sin Si Hun Tai Hoat dari kaum sesat. Seandainya gelak tertawa ini diteruskan lebih jauh maka bagi mereka yang memiliki luakang cetek akan merasakan tekanan di atas dadanya makin lama semakin dasyat sehingga akhirnya muntah darah dan menemui ajalnya. Bentakan dari Chiang O'oha pun sangat luar biasa gelak tertawa tadi seketika dipukul kalut, pengaruh yang terpancar keluar pun seketika punah sama sekali. Suatu kejadian yang benar di luar dugaan, Tong Hongpacu amat terperanjat, dengan sinar mat mendong ia mengawasi perempuan itu tajam. Sementara itu terdengar Chiang O'oha masih mengerutut tiada hentinya. Sungguh tak sedap didengar suara tertawamu eeei, lebih baik lain kali kau jangan tertawa lagi. Bagi Chiang O'oha ucapan ini diutarakan tanpa mengandung maksud tertentu, lain halnya bagi Tong Hongpacu yang selama 30 tahun lamanya tak pernah ditegur orang, ia benar merasa tersinggung. HMM dengusnya, kiranya di kolong langit banyak tersebar manusia pandai, kalau anda bukan anggota dari. Perguruan Pian Ha'oha berasal dari manakah kau harap anda suka memberi penjelasan? Chiang O'oha sama sekali tidak mengerti apa yang dikatakan Tong Hongpacu barusan, sambil melototkan matanya ia balik bertanya. Hei titik sebenarnya apa yang kau katakan? Lambat laun Tong Hongpacu mulai maju ke depan, semula liah wei siat tu o berdiri sejajar dengan Chiang O'oha tetapi sekarang setelah Tong Hongpacu maju ke depan, tanpa sadar mereka berempat sama mundur ke belakang beberapa langkah, dengan demikian tinggal Chiang O'oha seorang tetap berdiri di tempat semula tanpa berkutik. Selangkah demi selangkah Tong Hongpacu berjalan makin dekat, suasana semakin tegang setiap saat bisa terjadi perubahan yang hebat. Tetapi Chiang O'oha tetap berdiri tegak di tempat semula, sepasang matanya melotot ke depan tajam, wajahnya kelihatan tidak juri, bahkan mundur selangkah pun tidak. Keberanian yang belum pernah dijumpai Tong Hongpacu selama 30 tahun ini membuat ia tercengang, keheranan dan akhirnya berhenti kurang lebih 5-6 depa di hadapannya. Bukankah nama besar anda adalah Chiang O'oha sapanya sambil tersenyum ramah? Chiang O'oha si Tong Hongpacu bernama Pacu. Oh, kiranya kau bernama Tong Hongpacu ehem bukankah kau hendak mengalahkan guru dari sahabat karib putriku? Kiranya ketika si Soat Ang berbisik kepada perempuan tengkorak ini, ia mengatakan ada seorang manusia bernama Tong Hongpacu hendak mencari gara dengan liihwe. Sin Tuwo, sedang si Bongko itu adalah guru Tong Hongpacu dan Tong Hongpacu adalah sahabat karibnya, maka ia harus berusaha untuk mengusir jauh orang yang bernama Tong Hongpacu itu. Apa yang dikatakan darat tersebut diingat terus di dalam hatinya, dan di antara nama yang begitu banyak, ia cuma ingat nama Tong Hongpacu seorang, tidaklah aneh kalau Chiang O'oha langsung menegur setelah berjumpa dengan orangnya. Tong Hongpacu tertegun, meski ia cerdik, tak dipahami apa yang dimaksudkan perempuan itu. Belum sempat ia bicara, Chiang O'oha telah hulapkan tangannya sambil berkata, Dipandang dari wajahmu, kau tidak mirip seorang manusia jahat tetapi putriku mengatakan bahwa kau bukan manusia baik, aku rasa ucapannya tak berakal salah. Lebih baik cepatlah kau angkat kaki. Saat ini Tong Hongpacu merasa gusar campur geli, angkat nama selama puluhan tahun belum pernah ada orang yang menggunakan kata sekasar itu mengusir dirinya, tak kuasa ia mendongak dan tertawa terbahak. Kau hendak mengusir diriku? Eeei, titik kau mungkin sudah tulis sudah kukatakan sejak tadi, apakah kau tidak dengar? Oh oh begitu titik tapi kalau aku tak mau pergi kau mau apa? Kalau kau tak mau pergi, aku akan mengusir dirimu, haaa titik haaa titik bagus sekali, kalau begitu aku tak mau. Pergi saja, akan kulihat kau akan mengusir diriku dengan kera apa. Sambil bertolak pinggang ia berdiri tegak di tengah kalangan. Chiang O'oha segera maju mendorong bahu Tong Hongpacu, sambil mendorong teriaknya keras. Ayoh pergi titik ayoh pergi. Seandainya Chiang O'oha bukan mendorong bahunya melainkan tempat penting lain. Tong Hongpacu pasti akan turun tangan menghadapinya, tetapi sekarang yang didorong adalah tempat tidak penting. Gembong iblis ini tertawa dingin di dalam hati, ia ada maksud memberi pelajaran kepada perempuan tengkorak tersebut, maka bukannya mundur menghindar, ia malah berdiri tegak tak berkutik. Hawa murninya telah disalurkan ke seluruh tubuh terutama di atas bahu, bukan saja seluruh jalan darahnya telah terlindung, bahkan badannya jadi keras bagaikan baja, apabila terjadi serangan dari luar, segera akan timbul daya pentel yang maha dasyat. Maksud Tong Hongpacu bila mana Chiang O'oha mendorong tubuhnya dengan segenap tenaga, maka ia akan mementalkan tubuh perempuan itu sampai terjengkang ke atas tanah. Siapa sangka, meski Chiang O'oha mendorong badannya, ia tidak menggunakan tenaga dalam, ia cuma mendorong dengan sekenanya bagaikan anak kecil mendorong teman sebayanya. Menurut ilmu tenaga luekang, makin besar tenaga serangan dari luar makin besar pula daya pentel yang terpancar keluar, kini Chiang O'oha tidak mengeluarkan tenaga dalam, tentu saja tubuh Tong Hongpacu tak berhasil. Didorong, sementara ia sendiri pun tidak terpental oleh tenaga daya pentel lawan. Dalam sekejap metel, Tong Hongpacu merasakan tenaga yang terkumpul di atas bahunya tak dapat tersalur keluar ia heran, dikiranya kepandaian lawan jauh lebih dasyat dari dirinya, sehingga membuat tenaga dalamnya tak sanggup memancar keluar. Mimpi pun ia tidak menyangka bahwa kejadian ini timbul disebabkan pihak lawan sama sekali tidak memakai tenaga dalamnya. Tetapi setelah kejadian ini diulang beberapa kali, sebagai seorang manusia cerdik, Tong Hongpacu segera mengetahui duduknya persoalan, tanpa terasa lagi ia mendungak dan tertawa terbahak-bahak. Dalam pada itu Ciyang Oha mendorong kembali bahunya, kali ini perempuan tersebut merasakan ada segulung tenaga pentel yang amat besar memancar keluar dari bahunya, otomatis tanpa sadar dari tubuh Ciyang Oha pun ikut memancar keluar segulung tenaga perlawanan yang mengimbangi besarnya tekanan lawan. Demikianlah semakin besar tenaga tekanan memancar keluar dari bahu Tong Hongpacu, semakin besar pula tenaga dorongan yang muncul dari telapak Ciyang Oha si perempuan tengkorak itu. Dalam sekejap metel, tenaga serangan maupun tenaga pantulan telah mencapai titik terhebat, tenaga Iwakang yang semula berkumpul di bahu Tong Hongpacu mulai tidak sanggup melayani serangan lawan. Gembong Iblis Nomor Wahid ini mulai terperanjat, ia segera mengempos tenaga, dan salurkan kembali beberapa bagian tenaganya ke atas bahu pada waktu itu mereka. Berdua berdiri dengan jarak 23D, tangan kanan Ciyang Oha menempel di atas bahu Tong Hongpacu dan berdiri tak berkutik dipandang sepintas lalu mereka berdua tidak tampak sesuatu yang aneh. Tetapi dalam kenyataan kedua orang itu sedang melangsungkan pertempuran sengit yang mendebarkan hati. Dalam seperminum teh lamanya sudah tiga kali Tong Hongpacu mengempos tenaga, dari batok kepalanya mulai mengepul asap putih yang makin lama semakin tebal. Tong Hongpacu benar sangat terperanjat, ketika untuk keempat kakinya ia kerahkan tenaga, Ciyang Oha masih tetap berdiri tak berkutik bahkan sedikit pun tidak menunjukkan tanda kembali. Ia mulai sadar perempuan tengkorak yang dihadapinya saat ini merupakan musuh paling tangguh yang pernah dijumpai selama puluhan tahun ini, tenaga lekang yang dimiliki pihak lawan seakan tiada habisnya, mengalir dan melawan terus dengan amat gigih. Ia sadar kalau pertarungan ini dilanjutkan dirinya pasti kalah dan pamornya ini akan hancur, kalah dalam tenaga dalam terpaksa ia harus menolong diri dalam jurus serangan. Berpikir demikian tubuh Tong Hongpacu perlahan mulai bergeser dan merendah ke bawah. Telapak Ciyang Oha masih menekan di atas bahunya, ketika ia merendah mendesak telapak tangan perempuan itu menekan ke bawah. Dalam sekejap itulah hawa murni Tong Hongpacu dengan dasyat menerjang ke atas menghantam serangan lawan, kekuatannya saat ini benar-benar luar biasa. Bagaikan gulungan ombak di tengah samudera yang menghantam tepian. Walaupun tenaga dorongan sangat besar, telapak Ciyang Oha tidak berhasil digetar lepaskan cuma saja ia berhasil menahan tenaga serangan yang memancar keluar dari telapak Ciyang Oha. Inilah yang diharapkan Tong Hongpacu, menggunakan kesempatan yang amat singkat ia berkelit lalu secara tiba berkelebat ke belakang. Setelah melayang dua depa dan lolos dari ancaman, telapak kirinya membalik langsung ditabok ke depan keras. Perhitungan gembong iblis ini sangat bagus sekali setelah berkelit dalam keadaan yang tidak mungkin pihak lawan pasti tak sempat menarik kembali serangannya sementara serangan yang ia lancarkan telah mengancam datang, kemenangan tentu berada di pihaknya. Siapa sangka, kejadian ada di luar dugaan, dari telapak Ciyang Oha sama sekali tidak memancar keluar tenaga tekanan, kekuatan yang muncul dari tubuh perempuan itu tidak lain disebabkan tenaga murninya yang memancar keluar dari bahu, terlalu dasyat sehingga memancing datangnya tenaga pantulan yang lebih hebat. Karena itulah setelah ia berkelit dan tenaga serangan punah dari telapak Ciyang Oha tidak memancar tenaga pantulan lain, tubuh perempuan itu tentu saja tidak terpelanting ke depan, ia tetap berdiri tegak di tempat semula. Serangan Tong Hong Pacu kelihatan sebentar lagi akan bersarang di atas dada Ciyang Oha, namun ketika dilihatnya perempuan itu berdiri tak berkutik si gembong iblis itu jadi tertegun. Ilmu silat yang dimiliki iblis Tong Hong ini benar luar biasa, dalam serangannya barusan apabila Ciyang Oha menghindar maka peduli ia berkelit kemanapun diburu sehingga akhirnya serangan itu bersarang telak. Sebaliknya kalau Ciyang Oha berkelit lalu menyambut datangnya serangan itu dengan kekerasan, maka Tong Hong Pacu akan berubah jurus dan mengeluarkan jurus kedua yang disebut Tiang Keng Sem Tiaplang atau Ombak Sungai Tiang Keng bersusun tiga untuk mencabut jiwa lawannya. Siapa sangka Ciyang Oha tidak menghindar maupun membalas, ia cuma berdiri tak berkutik. Belum pernah gembong iblis itu menjumpai lawan seperti ini setelah tertegun ia lantas tarik kembali serangannya. Kenapa kau tidak membalas hardiknya keras? Bentakan ini sangat dasyat bagaikan guntur membelah bumi di siang hari, membuat hiat Goan Sin Kun serta Liyeh Wee Sin Tuo tanpa sadar mundur dua langkah ke belakang. Tampak Ciyang Oha berdiri termangu dengan jarinya ia mengorek lubang telinga, setelah itu baru katanya. Hei, kalau bicara kenapa begitu keras seperti suara geledek sampai telingaku terasa gatal sekali, kau kira aku seorang tuli? Ucapan ini membuat Tong Hong Pacu melongo dan meringis, mau gusar tak bisa mau tertawa pun sungkan. Haruslah diketahui ucapan barusan diutarakan Ciyang Oha karena telinganya benar gatal, tetapi dalam pendengaran Tong Hong Pacu, ucapan tersebut tidak lain bernadakan mengejek. Bab 12 Ia merasa teramat gusar, pergelangannya segera memutar dari cengkeramam jadi menabok jurus tiang kengsem tiap lang segera dilancarkan keluar. Dalam serangan ini disertakan tiga gulung tenaga yang benar luar biasa, satu gulungan lebih hebat dari gulungan berikutnya, saat terhajar pasti fatal keadaannya. Menyaksikan telapak tangan lawan menekan ke arah dadanya, Ciyang Oha menjerit lengking, tiba ia miringkan badannya. Seandainya orang yang melancarkan serangan bukan Tong Hong Pacu, kelitan tersebut tentu akan berhasil menghindarkan diri dari serangan lawan. Tetapi gembong iblis ini bukan manusia sembarangan, mana ia sudi biarkan lawannya berkelit. Baru saja Ciyang Oha miringkan badan, telapak iblis itu sudah berputar satu lingkaran, membalik lalu menghantam dada perempuan tersebut. Buru Ciyang Oha merendah ke bawah, tetapi serangan Tong Hong Pacu telah menekan datang, perempuan itu tak tempat berkelit lagi pelak serangan tadi dengan telak bersarang di tubuhnya. Meskipun bersarang telak, arahnya agak meleset, sebenarnya ia mengancam dada Ciyang Oha tetapi secara tiba perempuan itu membungkut maka serangannya tadi bersarang di atas bahunya. Hiat Goan Sin Kun, Liah Wee Sin Tuwo, Tong Hong Pek, serta Si Soatang sama merasa tegang, keringat dingin. Mengucur keluar membasahi tubuh mereka, menang kalah Ciyang Oha tergantung dari keindahan pertarungan ini. Sementara itu setelah terhantam oleh serangan Tong Hong Pacu, Ciyang Oha berteriak keras, badannya bergetar keras bagaikan bambu yang melihat-lihat dapat roboh ke atas tanah. Bersamaan dengan getaran tersebut kembali ia berteriak keras, badannya tak dapat berdiri tegak dan mundur selangkah ke belakang. Agaknya ia tidak ingin mundur ke belakang, tetapi ia dipaksa oleh tenaga dasyat Tong Hong Pacu untuk mundur, maka setelah mundur kakinya segera menginjak tanah keras sehingga menimbulkan getaran dasyat bagaikan gempa bumi di atas permukaan tanah. Sepasang lengannya mulai menari menyambar ke sana kemari membawa deruan angin tajam yang menyapu ke sana kemari, namun sama sekali tidak mengandung tenaga dalam, ia cuma menyambar sekenanya belaka. Terdengar ia menjerit aneh, tubuhnya kembali mundur selangkah ke belakang. Jurus tiang kengsem tiap lang semuanya memiliki tiga lapisan tenaga, tenaga lapisan pertama membuat badannya bergetar, lapisan kedua membuat ia mundur selangkah ke belakang, sedang tenaga lapisan terakhir memiliki kekuatan terdasyat. Setelah ia mundur langkah yang kedua perempuan gila ini menjerit keras, badannya tiba terjengkang dan jatuh terduduk di atas tanah. Ia tidak segera bangun, kepalanya perlahan mendongak mengawasi wajah Tong Hong Pacu, kemudian berseru. Tenagamu benar luar biasa sekali sungguh hebat, sungguh dasyat. Sementara itu Tong Hong Pacu tetap berdiri tak berkutik, air mukanya sebentar berubah menghijau sebentar lagi memerah, ia kelihatan mengenaskan sekali. Dalam pandangan orang lain Tong Hong Pacu berhasil merebut kedudukan di atas angin, sebab terbukti Ciyang OOH berhasil ia hantam sempat jatuh terduduk, tetapi Tong Hong Pacu pribadi menyadari ia tidak menang, dalam serangannya barusan ia telah salurkan segenap tenaganya, sebuah bukit karang pun pasti akan jebol apabila termakan oleh serangan tersebut. Tetapi bagaimana kenyataannya? Ciyang OOH perempuan edan itu cuma mundur dua langkah ke belakang lalu jatuh terduduk, ia sama sekali tidak binasa bahkan luka sedikit pun tidak. Demikian dasyat tenaga iwakang yang ia miliki, benar sukar dipercaya dengan akal sehat. Bagus, bagus sekali sementara itu Ciyang OOH sudah meloncat bangun dan berteriak keras. Kau miliki tenaga yang hebat, akanku suruh kau pun mencicipi sebuah bogem mentahku. Mendengar ucapan itu Tong Hong Pacu terkesiap, barusan ia telah menghantam orang lain, dari kini perempuan itu mengatakan hendak menghantam pula dirinya satu kali, tentu saja menurut peraturan buling ia harus terima tantangan tersebut. Hawa murninya segera disalurkan mengelilingi seluruh badan, ke-72 buah jalan darahnya ditutup dan dilindungi semua, kemudian iambil tertawa hambar jawabnya. Aku telah memukul kau sekali, dan kau pun ingin balas menghantam aku sekali, ini memang cengli, nah silahkan. Mendengar pihak lawan setuju, Ciyang OOH kegirangan setengah mati. Bagus, bagus, ternyata kau tidak benar jahat, kau masih punya cengli juga sahutnya. Sambil berkata ia maju ke depan, ayun telapaknya dan titik. Plak sebuah gaplokan telah bersarang di atas bahu Tong Hong Pacu. Ketika perempuan itu ayunkan telapaknya, gembong iblis ini merasa amat tegang sekali, tetapi setelah telapak lawan bersarang di atas bahunya, ia jadi melengek dan berdiri termangu. Sebab bahunya sama sekali tidak sakit dan tidak merasakan sesuatu apapun, atau dengan kata lain dalam gaplokannya baru Ciyang OOH sama sekali tidak menggunakan tenaga. Kejadian ini benar di luar dugaan gembong iblis nomor wahid di kolong langit ini. Mana mungkin Ciyang OOH tidak sertakan tenaga dalam gaplokan barusan? Mengapa ia berbuat demikian? Tong Hong Pacu merasa terkejut dan keheranan tiada habisnya, ia mundur selangkah ke belakang lalu mengawasi wajah jelek Ciyang OOH dengan sinar mati mendelong. Tentu saja ia tak akan menyangka kalau ilmu silat yang dimiliki Ciyang OOH didapatkan tanpa sengaja, boleh dikata dia adalah seorang yang sama sekali tak kenal ilmu silat. Apabila ada orang menyerang dirinya, tenaga luakang yang ia miliki baru memancar keluar, makin besar serangan lawan maka kerugian yang bakal terima pun semakin besar. Ia tak tahu bagaimana caranya mengerahkan tenaga, tidak aneh kalau dalam serangannya barusan sama sekali tidak disertai dengan tenaga. Sebenarnya Tong Hong Pacu adalah seorang manusia cerdik sayang ia tak pernah berpikir sampai di sini, tentu saja ia keheranan dan berdiri mendelong. Dalam pada itu Ciyang OOH telah berkata, sudah, aku telah membalas satu kali dan kau pun telah memukul aku sekali, sekarang kau pergi. HMM, kenapa aku harus pergi? A-a-a-a-ah benar, kenapa kau harus pergi seru Ciyang OOH tertegun, ia berpaling dan segera teriaknya. Hei putriku, kenapakah suruh dia pergi? Dia titik dia adalah seorang manusia jahat teriak si Soatang karena takut ucapannya mengandung serangan balasan dari Tong Hong Pacu, maka seraya berbicara, ia bersembunyi di belakang hiat Goan Sin Kun serta Lieh Wee Sin Tuwo. A-a-ah benar, kau adalah sedang manusia jahat, seru Ciyang OOH cepat. Kau ingin aku pergi sebenarnya tak susah, bagaimana kau mau apa? Kita beradu lagi satu kali, coba lihat siapa yang berhasil merebut kemenangan setelah itu aku segera pergi dari sini. Apa yang dimaksud dengan beradu tanya perempuan Edan itu keheranan. Tong Hong Pacu benar tak bisa menahan diri, dengan gusar teriaknya. Hei sebenarnya apa maksudmu kalau kau tidak berani saling beradu dengan diriku, lebih baik cepat enyah dari sini. Ciyang OOH pun dibuat naik pitam, ia membalas. Apa yang dimaksud saling beradu kalau tidak kau terangkan, mana aku bisa tahu. Sebenarnya Tong Hong Pacu sedang merasa amat gusar, tapi dia adalah seorang cerdik dari tingkah laku Ciyang OOH. Selama ini, tiba ia teringat akan sesuatu, senyuman mulai menghiasi bibirnya kembali seandainya apa yang dipikirkan benar, maka tidak terlalu sulit baginya untuk merebut kemenangan. Setelah memadamkan hawa amarah yang membakar di dadanya, sambil tersenyum ia berkata, Oh 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 oh, titik kiranya kau masih belum tahu apa yang dimaksud dengan saling meradu. Benar. Baik, mari kuajarkan kepadamu, luruskan dahulu telapak tanganmu. Ciyang OOH adalah perempuan tidak warasiat atau marah bahaya telah mengancam jiwanya. Mendengar perkataan itu dia benar luruskan tangannya ke depan. Dalam pada itu liahwe sin tuwo, hiat go an sin kun, tong hong pek, serta si soat ang berdiri kurang lebih dua tombak dari hadapan tong hong pacu ketika mereka dengar ucapan tersebut. Semua orang segera sadar dibalik ucapan tadi tentu akan maksud tertentu. Tong hong pek yang pertama menyadari akan hal ini, ia pentang mulutnya hendak berteriak, tetapi ketika teringat akan pesan gurunya, terpaksa ia telan kembali ucapan tadi dan membungkam. Pada waktu itulah liahwe sin tuwo dan hiat go an sin kun telah berteriak tampik berbareng. Ciyang OOH, jangan menuruti ucapannya. Bentakan tersebut diutarakan tepat pada waktunya, sayang reaksi Ciyang OOH tidak begitu cepat, tampak perempuan itu tertegun dan berdiri melongo. Menanti Ciyang OOH hendak menarik kembali tangannya, detik itulah kelima jari tangan tong hong pacu bagaikan cakar burung Garuda telah mencengkeram urat nadi perempuan itu. Cengkeraman tersebut dilancarkan dengan jurus Tian Ing Nisi atau Raja Wali Sakti mencari mangsa yang amat dasyat gerakannya cepat serangannya tepat, meski seorang tokoh mahasakti pun sulit untuk menghindarkan diri, apalagi Ciyang OOH yang masih berdiri termangu. Di tengah teriakan kedua orang itu, kelima jari tong hong pacu telah mencengkeram urat nadi Ciyang OOH erat. Tong hong pacu sudah tahu tenaga lewekang yang dimiliki Ciyang OOH teramat luar biasa, maka dari itu dalam serangannya ini jari tangannya telah menggunakan tenaga sebesar sembilan bagian, kalau berganti orang lain yang kena dicengkeram olehnya dengan keadaan semacam ini niscaya tulang pergelangannya akan remuk hancur. Lain halnya dengan Ciyang OOH, semakin besar tenaga yang menyerang dari luar semakin dasyat pula tenaga perlawanan muncul dari tubuhnya, tentu saja tulang pergelangannya tidak sampai patah. Meskipun demikian urat nadi adalah suatu tempat yang penting di mana menguasai seluruh urat syaraf ditabuh, Kini setelah dicengkeram oleh gembong iblis itu, tenaga perlawanan yang timbul dari Ciyang OOH pun peroleh kerugian yang amat besar. Berada dalam keadaan seperti ini, kendari ada segulung tenaga dasyat yang memantul balik, tetapi perempuan tengkorak itu gagal untuk melepaskan cengkeraman lima jari tong hong pacu. Menyaksikan hal itu, diam gembong iblis nomor wahid dari kolong langit ini merasa kegirangan. Dalam pada itu dengan suara kerasiat goansin kunsi manusia monyet berteriak lantang. Eeei tong hong sianseng, kau adalah tokoh sakti nomor wahid di kolong langit, apakah kau tidak merasa malu menghadapi orang lain dengan kera yang demikian rendah? Tong hong pacu pura tidak mendengar, ia berlagak pilon, malah sambil mendengak perdengarkan suita nyaring. Dalam kenyataan dalam hati kecil gembong iblis tersebut telah punya rencana bagus, ia hendak bereskan dahulu diri Ciyang OOH kemudian semua orang yang berada di hadapannya satu persatu akan dibunuh habis. Waktu itu siapa lagi yang tahu bahwa ia pernah merobohkan orang dengan kera yang rendah serta memalukan? Maka dari itu ia bersuit panjang menutupi bentakan gusar dari hiat goansin kun, bersamaan itu pula tangan kirinya membalik berak serangannya bersarang telak di atas jalan darah Hoa Kei Hiat yang berada di dada Ciyang OOH. Jalan darah Hoa Kei Hiat merupakan salah satu di antara tiga jalan darah kematian di tubuh manusia kecuali Pek Kwe Hiat di batok kepala serta urat nadi di sepasang tangan, walaupun dari tubuh Ciyang OOH mengeluarkan tenaga perlawanan, tak urung serangan Tong Hong Pacu jauh lebih dasyat datangnya. Berata tanda seru terdengar Ciyang OOH menjerit aneh, tubuhnya meronta keras. Dasar tenaga Iwakang yang dimiliki Ciyang OOH luar biasa, setelah terhantam begitu berat rontaannya telah menggunakan tenaga yang tak terkira dasyatnya. Tong Hong Pacu segera merasakan segulung tenaga besar meluncur keluar dari dalam tubuh, tak kuasa kelima jari tangannya mengendor dan Ciyang OOH berhasil melepaskan diri dari cengkeraman. Tong Hong Pacu terperanjat, ia sadar apabila Ciyang OOH berhasil lolos dari cengkeramannya, dusmerarti ia sudah siap bertindak sebagai manusia rendah yang membokong orang dengan kerda memalukan. Ia tak rela membiarkan perempuan sinting itu meloloskan diri, begitu Ciyang OOH meloncat mundur ke belakang sepasang telapaknya segera berkelebat melancarkan dua serangan dasyat. Datangnya dua serangan itu teramat dasyat membuat orang merasa sesak nafas, tentu saja Ciyang OOH tidak kuat menahan diri, apalagi ia berada dalam posisi sempoyongan setelah berhasil lolos dari cengkeraman. Beraak titik bagaikan layang putus benang, badannya mencelat ke tengah udara dan terlempar ke belakang sejauh 3-4 lebih. Tampaklah perempuan sinting itu terlempar ke dalam tumpukan pohon bambu sehingga membuat beberapa batang bambu melengkung ke dalam memunahkan hampir sebagian besar dari tenaga lemparan tersebut, menanti tenaga tekanan telah lenyap, badannya memantul kembali ke arah Tong Hong Pacu terlempar oleh kekuatan beberapa batang bambu yang melengkung tadi. Tong Hong Pacu adalah manusia cerdik, ilmu silatnya pun lihai namun mimpi pun ia tidak menyangka tubuh Ciyang OOH yang terlempar jauh secara tiba bisa memantul balik dengan gerakan begitu cepat, ia tertegur dan berdiri melongno. Dalam pada itu diiringi jeritan aneh dari Ciyang OOH, bagaikan anak panah terlepas dari busurnya tubuh perempuan itu menubruk ke arah Tong Hong Pacu. Gembong Iblis Nomor Wahid dari Kulong Langit ini teramat kaget, badannya segera menekuk ke bawah, hawa murni disalurkan ke dasar kaki kemudian secara tiba bergeser 3-4 depa ke samping meloloskan diri dari terjangan Ciyang OOH. Bukan begitu saja, ambil kesempatan ketika tubuh Ciyang OOH menyambar lewat dari sisi tubuhnya, ia segera menyambar ke depan, 5 jari tangannya bagaikan kuku Garuda mencengkeram kaki lawan. Ciyang OOH bisa memantul balik bukan atas kehendak sendiri, melainkan karena terlempar oleh daya pental pohon bambu, rasa kaget yang luar biasa membuat seluruh tenaga dalam yang dimiliki perempuan itu menyelimuti segenap badan, ketika merasakan datangnya cengkeraman otomatis perempuan itu memberikan reaksinya, suatu tendangan kilat segera dilepaskan. Tong Hong Pacu terperanjat, ia tidak menyangka serangannya menemui kegagalan, sebaliknya pihak lawan melancarkan serangan belasan dengan tenaga demikian besar, untuk berkelit tidak mungkin titik tahu tendangan perempuan itu sudah menyelonong masuk menghajar iganya dengan telak. Berat titik tubuh Tong Hong Pacu tergetar keras lalu mundur selangkah ke belakang, di mana kakinya menginjak permukaan tanah segera muncullah sebuah liang yang dalamnya kurang lebih setengah dipal lebih. Setelah terdorong mundur selangkah Tong Hong Pacu belum berhasil menguasai diri badannya bergoyang lalu mundur pula dua langkah ke belakang. Setelah mundur dua langkah sekali lagi badannya bergoyang keras dan mundur tiga langkah, dengan demikian seluruhnya ia terdorong sejauh lima langkah. Dalam pada saat itu tubuh Chiang O'ohap pun terbanting jatuh ke atas tanah, namun dengan demikian sebatnya perempuan itu segera meloncat bangun dan berdiri kembali dengan sinar metu berkilat, seakan ia mulai dibikin naik pitam oleh keadaan yang memaksa. Tiga puluh tahun berkelana, belum pernah Tong Hong Pacu menderita kerugian sebesar ini, meski ia tidak sampai terbanting ke atas tanah, hawa darah sukar ditahan lagi, secara lapat, selapis hawa merah darah memancar di atas wajahnya, hawa napsa membunuh mulai menyelimuti benaknya. Lambat ia putar badan, kepada liah weh ee sin tuo serta hiat goan sin kun serunya. Eh bagus-bagus sekali, pembantu yang kalian undang benar luar biasa. Menjumpai air muka Tong Hong Pacu tiba berubah jadi merah darah, dalam hati liah weh ee sin tuo serta hiat goan sin kun merasa terkejut bercampur girang, sebab setiap orang yang memiliki tenaga dalam amat sempurna, jikalau menderita luka dalam, niscaya wajahnya akan menunjukkan perubahan seperti itu. Dan kini air muka Tong Hong Pacu telah berubah hebat, hal ini menunjukkan apabila tendangan dari Chiang OOH tadi telah mengakibatkan ia menderita luka dalam. Tetapi menyaksikan bahwa napsu membunuh yang terlintas di atas wajah mereka pun merasa terperanjat, mereka sadar Tong Hong Pacu telah membenci mereka hingga merasuk ke tulang sum-sum. Dengan keraskan kepala hiat goan sin kun segera berkata, Tong Hong Sian Seng, aku lihat tidak kecil kerugian yang kau derita, lebih naik cepat-cepat menyerah saja titik aku takut kerugian yang sangat kecil akan mengakibatkan menderita kerugian besar. HMM baik sampai jumpa lagi lain kesempatan. Melihat gembong iblis itu hendak berlalu. Si Soat Ang yang berada di samping segera berseru tertahan. Jangan biarkan dia titik. Belum sampai maksud katanya di utarakan Tong Hong Pacu telah bersuit panjang, badannya bergerak laksana kilat meluncur ke depan dalam sekejap meto bayangan tubuhnya telah lenyap dari pandangan, sebaliknya Chiang OOH yang melihat Tong Hong Pacu telah berlalu jadi kegirangan setengah mati. HEI.EEI.Coba kalian lihat, ia sudah pergi, dia sudah pergi, teriaknya sambil mencak-mencak. Li Yehwe E.Sintuwo, Hiat Goan Sinkun, Tong Hong Pek, serta Si Soat Ang Bungkam dalam seribu bahasa. Semula mereka membawa datang Chiang OOH kemari adalah bertujuan menggunakan ilmu silat yang dimiliki perempuan Sinting itu untuk mengalahkan Tong Hong Pacu, kini Tong Hong Pacu telah berlalu seharusnya mereka merasa gembira, tapi pikiran lain telah menyelimuti benak mereka, sekarang baru sadar sekalipun Chiang OOH berhasil mengalahkan gembong iblis itu, tetapi urusan belum selesai sama sekali. Luka dalam yang diderita Tong Hong Pacu tidak terlalu berat tidak selang beberapa hari ia sudah sembuh kembali, tentu saja ia siap membalas dendam setelah kekuatannya pulih kembali, siapa yang bisa berjaga dari setiap saat atas pembalasan dari gembong iblis itu? Eeei, titik kenapa kalian tiba terdengar Chiang OOH menegur sambil melototkan matanya. Hiat Goan Sin Kun si manusia monyet tertawa getir. Meskipun saat ini kita berhasil mengusir dia pergi, tetapi, ia sudah pasti akan balik langit katanya. Sekalipun datang lagi kenapa kita harus takut kalau ia datang lagi, apakah aku tak bisa usir dia pergi? Ini ada aku di sini, kalian tak usah takut. Hiat Goan Sin Kun menghela nafas panjang, ia tidak bicara lagi. Dalam pada itu liah Wee Sin Tuo telah menggerakkan badannya lari ke dalam gubuk diikuti Tong Hong Pek dari belakang, tetapi setelah melangkah masuk ke dalam ruangan mereka berdua sama berdiri tertegun. Ruangan kosong melompong tak nampak sesosok bayangan manusia pun, suasana sunyi sepi. Suhu, di mana Sunio tanya Tong Hong Pek dengan nada cemas. Aku titik aku sendiri pun tidak tahu jawab liah Wee Sin Tuo si bongkok sakti lemah, air mukanya pucat pias bagaikan mayat. Mereka berdua segera berteriak memanggil nama Sunionya tetapi tak kedengaran suara jawaban. Mari kita cari secara berpisah akhirnya si bongkok sakti berseru. Mereka berdua sama mundur keluar dari ruangan, seraya menekan bahu Tong Hong Pek si bongkok sakti itu berpesan. Kau harus berhati-hati, seandainya berjumpa dengan Tong Hong Pacu, jangan berkata apapun segera putar badan dan berlalu. Tong Hong Pek adalah seorang pemuda berwatak keras, suruh dia putar badan melarikan diri apabila berjumpa dengan musuh tangguh, Sebenarnya sangat bertentangan dengan prinsip hidupnya. Tetapi menyaksikan air muka gurunya begitu serius, maka setelah berpikir sejenak ia mengangguk. Aku mengerti, bibir si bongkok bergetar seperti mau mengucapkan sesuatu, tapi akhirnya ia menghala nafas tidak bicara lagi, tangannya segera diulapkan. Tong Hong Pek segera berkelebat ke samping untuk mulai pencariannya terhadap jejak Sunionya belum. Beberapa langkah liah W.E. Sintuo telah berseru kembali. Kau harus ingat, seandainya bertemu dengan Sunionmu, tiba ia merandek. Sebenarnya ia hendak berpesan apabila bertemu dengan Sunionya ia pun dilarang bicara, segera putar badan dan berlalu, sebab ketika mengucapkan kata tersebut ia hanya berpikir jangan sampai Tong Hong Pek mengetahui asal-usul yang sebenarnya. Tetapi ketika ucapan telah diutarakan setengah jalan ia mulai teringat kembali, kepergian Tong Hong Pek kali ini adalah hendak mencari jejak Sunionya, lucu sekali kalau ia suruh pemuda itu segera berlalu setelah orang yang dicari ketemu, maka dari itu ia lantas membungkam. Sementara itu Tong Hong Pek telah berhenti sambil menanti ucapan selanjutnya, tunggu-punya tunggu tidak kedengaran juga gurunya si bongkok sakti meneruskan katanya, maka ia lantas bertanya. Setelah bertemu dengan Sunion, apa yang harus aku lakukan? Dari dalam sakuliah W.E. Sintuo ambil keluar sebatang anak panah bersuara, sambil menyerahkan benda itu ke tangan si anak muda pesannya. Seumpama kau berhasil temukan jejak Sunionmu, lepaskanlah anak panah bersuara ini, aku segera akan datang menemui kalian. Tong Hong Pek ragu, namun akhirnya anak panah bersuara itu diterimanya juga. Suhu katanya, seandainya kau berhasil menemukan jejak Sunio, kau pun harus lepaskan anak panah bersuara untuk memberi habar kepadaku. Liah W.E. Sintuo mengangguk mengiakan. Demikianlah Tong Hong Pek, segera meluncur ke depan. Seriaya berlalu teriaknya keras. Nona Si, kau serta Chiang O.H. berdirilah di sana, jangan semelarangan berlalu. Si Soat Ang mengiakan gadis ini pun tidak banyak bicara. Begitulah Liah W.E. Sintuo, Hiat Goan Sinkun serta Tong Hong Pek, segera berlalu dari sana, gerakan tubuh mereka amat cepat, dalam sekejap metu, telah lenyap dari pandangan. Sekeluarnya dari hutan bambu, mereka bertiga segera berpisah. Untuk sementara kita tinggalkan dahulu Liah W.E. Sintuo serta Hiat Goan Sinkun, bercerita tentang Tong Hong Pek. Dalam pada itu sekeluarnya dan hutan bambu ia lantas berlari menuju ke selatan. Ia tak tahu sunionya berada di mana terpaksa sepanjang perjalanan ia melakukan pencarian dengan seksama, ketika berjalan tiga lima li jauhnya mendadak ia dengar suara air dan tiba di samping sebuah selokan. Tong Hong Pek berhenti sejenak di tepi selokan tersebut, menghela nafas panjang lalu mengempos tenaga meloncat naik ke atas sebuah batu besar di tepi selokan tadi dan mulai mengawasi keadaan sekeliling tempat itu. Tiba dari antara semak belukar sekitar batu besar itu berkumandang suara rintihan yang lemah dan mengenaskan. Rintihan itu amat lirih dan rendah, kalau bukan didengar dengan cermat hampir saja tak kedengaran. Tong Hong Pek kaget, ia pasang telinga dan sekali lagi mendengarkan dengan seksama, sedikit pun tidak salah suara itu memang suara rintihan yang lirih sekali. Siapa tegur Tong Hong Pek sambil melayang turun, hatinya penuh rasa curiga. Pertanyaan itu diulang sampai beberapa kali namun tak kedengaran ada suara jawaban, badannya segera berkelebat masuk ke dalam semak, menyingkirkan pepohonan di sekitarnya, dan segera ditemui sesosok tubuh manusia terkapar di atas tanah, wajahnya menempel di atas tanah. Punggung orang itu masih kelihatan bergetar jelas jiwanya belum sampai putus dan cuma menderita luka parah belaka, suara rintihan lirih tadi berasal dari orang ini. Buru Tong Hong Pek maju ke depan berjongkok dan membangunkan tubuh orang itu, dia adalah seorang pemuda kurus yang berwajah pucat pias. Tong Hong Pek segera cekal urat nadi pemuda itu dan periksa denyutan jantungnya, ia merasa pemuda itu sudah amat lemah sekali setiap saat kemungkinan besar jiwanya bisa melayang. Tong Hong Pek tertegun, dengan lengan sebelah merangkul kepala pemuda itu tangan lain menempel di atas punggungnya ia salurkan hawa murni ke dalam tubuh orang lain. Seperminum teh lamanya telah berlalu, perlahan baru nampaklah orang itu membuka sepasang matanya. Walaupun sepasang matanya telah terbuka namun sinar matanya masih sayu, jelas ia belum menangkap pemandangan yang terbentang dihadapannya itu. Ia pentang matanya lebar bibirnya bergetar ingin mengucapkan sesuatu namun tak sepatah kata pun berhasil diutarakan. Sahabat, jangan terburu napsu, cegah Tong Hong Pek dengan suara dalam ada perkataan utarakan saja nanti. Orang itu tidak menggubris kembali ia paksakan diri untuk mengutarakan beberapa patah kata. Cepat, cepat, cepat kejar! Tong Hong Pek menghelana pas panjang hawa murni yang disalurkan keluar diperbesar sehingga seluruh tubuh pemuda itu bergemetar, ucapannya makin banyak dan suaranya semakin keras. Cepat, cepat kejar Louis Sen! Apa Louis Sen seru Tong Hong Pek terperanjat? Louis Sen, dia, dia merampas tanda pengenal dari si Tai Sian Seng. Makin didengar Tong Hong Pek merasa semakin terperanjat, setelah mendengar nama Louis Sen pemuda tersebut menyadari persoalan ini luar biasa dan mimpit pun ia tidak mengira kalau peristiwa tersebut menyangkut pula si Tai Sian Seng tokoh mahasakti dari kolong langit dewasa ini, ia tertegun, kemudian serunya. Lalu apakah anda adalah anak murid dari si Tai Sian Seng? Karena mendengar pemuda itu mengatakan bahwa Louis Sen telah merampas tanda pengenal dari si Tai Sian Seng. Ini berarti dia adalah anak murid manusia luar biasa tersebut. Aku bukan anak muridnya, sahut orang itu dengan napas teringah, aku silim. Si Tai Sian Seng titip kepada aku. Bicara sampai di situ ia tak kuat lagi menahan diri, wajahnya berubah semakin hebat. Dasar wajah yang pucat kian memutih sehingga terlintas hawa hijau yang menyeramkan. Tong Hong Pek, sadar keadaan tidak menguntungkan, ia tahu bila mana orang ini tidak cepat ditolong maka jiwanya pasti akan segera melayang. Dalam keadaan cemas, ia ambil keluar anak panah bersuara milik suhaunya dan siap dilepaskan untuk mohon bantuan si bongkok sakti tersebut. Mendadak titik dari belakang tubuhnya berkumandang datang suara seseorang sedang berkata. Cepat menyingkir, dia akan mengumbar hawa amarahnya. Tong Hong Pek semakin terperanjat lagi, ia kenali suara tersebut sebagai suara dari Tong Hong Pacu. Pemuda kita tertegun, hawa murninya segera diimposkan siap meluncur ke depan dan melarikan diri. Tetapi bersamaan waktunya, pemuda yang berada dalam rangkulannya tiba memperdengarkan suara yang sangat aneh. Perubahan ini benar berada di luar dugaan Tong Hong Pek, barusan saja untuk bicara pun pemuda itu tidak kuat bahkan sebentar lagi akan putus nyawa, tapi kenyataan saat ini ia masih sanggup memperdengarkan jeritan sedasyat ini. Dengan cepat Tong Hong Pek melompat bangun, sedang pemuda itu pun tiba meronta bangun dan berdiri pula, di tengah gerakan itulah tanpa sengaja sepasang lengannya yang direntangkan menghantam di atas bahu Tong Hong Pek. Gaplokan ini benar luar biasa sekali, Tong Hong Pek, yang sama sekali tidak bersiap sedia segera terpukul mental dan jatuh terpelanting di atas tanah. Peristiwa ini sangat tidak masuk di akal, maka dari itu setelah terpelanting sejauh 35 tombak Tong Hong Pek segera bangun, ia sudah lepaskan Tong Hong Pacu sambil memandang pemuda itu dengan termangu. Dalam pada itu pemuda tersebut mulai bertingkah bagaikan orang gila, sepasang tangannya diayunkan ke sana kemari menyertai deruan angin tajam. Sementara itu selangkah demi selangkah Tong Hong Pacu berjalan mendekati pemuda tadi dari sepasang matanya memancar keluar cahaya berkilat, semua perhatiannya dicurahkan ke atas tubuh lelaki itu. Ketika Tong Hong Pacu berjalan mendekat tadi, pemuda silim itu masih tidak merasa, menanti gembong iblis tersebut sudah berada 45 depa dari tubuhnya, laksana deruan angin puyuh tiba ia putar badan sambil melancarkan sebuah jotosan ke atas dada Tong Hong Pacu. Pukulan ini datangnya sangat cepat bahkan disertai deruan angin dasyat, kekuatannya luar biasa sekali. Mendadak Tong Hong Pacu berhenti. Braak, serangan tadi dengan telak bersarang di atas dadanya sehingga menimbulkan suara keras. Gerak-gerik Tong Hong Pacu kalem sekali, tiba-tiba tangan kanannya berkelebat cepat mencengkeram pergelangan pemuda itu, hardiknya dengan suara bagaikan guntur. Lim Hao Seng, kau masih kenal akan diriku. Pemuda itu bukan lain adalah Lim Hao Seng yang mendapat tugas dari si Tai Sian Seng untuk menyampaikan kabar ke dalam lembah Cui Hang Kok di Gunung Godie. Bentakan dasyat tersebut benar luar biasa, tubuh Lim Hao Seng yang masih meronta bagaikan orang gila tiba merandek lalu menjadi tenang kembali. Ketenangan membuat hawa hijau yang melapisi wajahnya semakin menebal, saat ini seluruh wajahnya hampir boleh dikata telah berubah hijau ke hitaman. Setelah tertegun beberapa saat, Lim Hao Seng mulai alihkan sinar matanya memandang sekejap ke arah Tong Hong Pacu, tiba ia berseru. Kau titik kau adalah Tong Hong titik. Tong Hong Sian Seng haa-haha sungguh tak disangka, sungguh tak disangka, sebenarnya aku pandang bakatmu kurang baik. Aku tak terimakah sebagai muridku, tapi sekarang keadaannya berbeda, kau boleh belajar silat bersama Giyok Jien. Aku-aku titik. Sepasang mata Lim Hao Seng melotot bulat. Sembari berkata ia menunduk memperhatikan diri sendiri, seakan ia ingin mengetahui perbedaan apakah yang terjadi pada dirinya. Menyaksikan tingkah laku pemuda ini, Tong Hong Pacu mendengak tertawa terbahak. Sudahlah, jangan banyak berpikir yang bukan, apakah kau ingin berada bersama Giyok Jien. Tentu saja aku ingin berada sama dirinya, tetapi aku tak tahu ia berada di mana. Ikuti saja diriku nanti kau bakal tahu sendiri. Bicara sampai di sini ia lantas lepas tangan, Lim Hao Seng mundur dua langkah ke belakang, menanti Tong Hong Pacu hendak putar badan, tiba pemuda itu berseri kembali. Tunggu sebentar. Air muka Tong Hong Pacu berubah hebat, agaknya ia merasa sangat tidak senang hati. Ada urutan apa tanyanya kasar. Aku teringat sudah, aku teringat, di tempat itulah aku berjumpa dengan Louis M, ia merampas tanda pengenal yang diserahkan si Tai Sian Seng kepadaku, kemudian menghajar aku sampai menderita luka parah. Ketika itu aku berada di tepi selokan, aku lantas merangkak ke depan hingga tiba di dalam semak, lalu aku jatuh tidak sadarkan diri. Mendengar sampai di situ, air muka Tong Hong Pacu telah berubah beberapa kali, tiba ia ulapkan tangan memotong ucapan pemuda tersebut lebih jauh. Louis M kau telah berjumpa dengan dirinya sekarang ia berada di mana? Aku tidak tahu, aku telah jatuh tidak sadarkan diri, meski tidak mati tentu akan terluka parah, dari mana datangnya tenaga sebesar ini, apakah kau yang menolong aku? Haa, haa, tentu saja aku, kalau bukan aku siapa lagi? Kau serulim hauseng keheranan. Mengapa-mengapa kau tolong aku kau, kau adalah. Sebenarnya ia hendak mengatakan kau adalah gembong iblis nomor wahid dari kalangan susat, tetapi perkataan ini akhirnya tak berani diutarakan keluar. Tong Hong Pacu bukan manusia bodoh, tentu saja ia mengerti apa yang hendak dikatakan pemuda silim itu, dengan dingin katanya. Kau benar tidak tahu diri Giyok Jin telah angkat aku sebagai guru, bukannya kau tidak tahu, apakah kan masih belum paham? Lim hauseng masih hendak mengucapkan sesuatu. Tong Hong Pek, yang berada di sisinya sudah tak kuat menahan diri, sebab terangan Lim hauseng ditemukan olehnya, dari mana Tong Hong Pacu bisa mengaku bahwa dia yang menolong? Tong Hong Sian Seng, pemuda si Tong Hong segera berseru. Tidak ku sangka manusia macam kau berani mengaku pahala orang lain. Siapa kau bentak Tong Hong Pacu sambil putar badan secara tiba? Kena dibentak Tong Hong Pek, kaget pikirnya. Setelah bertemu dengan Tong Hong Pacu, meski tidak melarikan diri aku pun tidak sepantasnya mengusik dia. Walaupun kaget, berada dalam keadaan seperti ini tidak mungkin bagi Tong Hong Pek untuk melarikan diri. Karena itu segera ujarnya, Aku, aku. HMM sekarang aku kenali dirimu dengus Tong Hong Pacu ketus, kau adalah manusia yang datang bersama si bongkok, siapa namamu ayoh cepat sebutkan, agar kau jangan mati sebagai setan tak bernama. Ketika mengucapkan kata terakhir, di atas wajah Tong Hong Pacu mulai terlintas hawa napsu membunuh yang mengerikan sekali. Tanpa sadar Tong Hong Pek mundur selangkah ke belakang, ia sadar dengan kepandayan yang dimiliki tidak mungkin bisa menandingi Tong Hong Pacu, untuk meloloskan diri pada saat ini pun tidak mungkin, satunya jalan terpaksa ia coba menenangkan hatinya. Setelah mundur dua langkah ke belakang, jawabnya berat. Aku bernama Tong Hong Pek. Seluruh tubuh Tong Hong Pacu bergetar keras ketika mendengar nama itu, kemudian diikuti ia menungak dan tertawa terbahak. Haa, 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 kiranya kau adalah Tong Hong Pek, HMM apa anehnya dengan namaku kenapa kau tertawa? Siapa yang melarang aku tertawa? Eee, siapakah diriku, apakah kau belum tahu? Tentu saja aku tahu. Nah itulah dia mengapa kau tidak panggil diriku, memanggil dirimu, memanggil apa kepadamu titik. Tong Hong Pek benar keheranan dibuatnya. Sepasang alis Tong Hong Pacu langsung berkerut. Oh, kiranya kau tidak tahu apakah ibumu belum pernah menceritakan kisah tersebut kepadamu. Pada saat ini Tong Hong Pek benar bingung dan tidak mengerti apa yang dimaksudkan gembong iblis tersebut, ia cuma tahu dirinya adalah seorang anak yatim piatu, tapi kalau didengar dari ucapan tersebut agaknya Tong Hong Pacu kenal dengan ibunya. Seandainya perkataan ini diucapkan orang lain Tong Hong Pek, tentu akan bertanya lebih jauh, tetapi pemuda ini tahu Tong Hong Pacu adalah seorang gembong iblis nomor wahid tiang ganas dan keji, ia tak boleh mempercayai ucapannya. HMM aku sama sekali tidak tahu apa yang sedang kau katakan, serunya sambil mendengus. Perlahan Tong Hong Pacu menghela nafas panjang. Aai, hal ini memang tak bisa disalahkan dirimu, dan tak bisa disalahkan pula atas ibumu, ibumu tidak pernah menyangka kalau bisa berjumpa kembali dengan diriku, maka ia tak pernah bercerita apa. Tutup mulut bentak Tong Hong Pek dengan gusar, makin mendengar hatinya makin dongkol sebenarnya persoalan apa yang sedang kau bicarakan terus-menerus? Bocah apakah kau belum mengerti aku adalah hayah kandungmu? Apa Tong Hong Pek tertegun, tubuhnya mulai mundur sempoyongan. Ucapan tersebut benar bagaikan godam yang menghantam dadanya keras, ia tertegun berdiri menjubelek dan tak mengerti apa yang harus ia lakukan saat itu. Sekarang kau mengerti bukan kembali Tong Hong Pek berkata. Tiba Tong Hong Pek menjerit, suaranya tinggi melengking aneh sekali kedengarannya. Kau sedang ngaco, aku, aku adalah seorang anak yatim piatu, aku sama sekali tidak ada hubungan dengan dirimu. Tong Hong Pek tertawa. Mari, akan kuantar kau menjumpai ibumu, biarlah ibumu yang menerangkan nanti, kau pasti akan mempercayai perkataanku. Aku siapakah ibu ku tanya pemuda itu dengan nafas terengah-engah. Ah, 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 apakah kau tidak tahu siapakah ibumu? Eh, 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 benar kalau ia tidak menerangkan kepadamu, dari mana kau bisa tahu kalau begitu pada hari biasa kau menyebut dirinya dengan sebutan apa? Pikiran Tong Hong Pek benar kalut, ia benar-benar tak mengerti perkataan apakah yang tedeng dibicarakan Tong Hong Pacu, tetapi ia mulai merasa antara dia dengan gembong iblis nomor wahid. Ini pasti terikat suatu hubungan yang ngerat sekali. Dalam sekejap metu saja perbagai ingatan berkelebat dalam benaknya, seperti apa yang dikatakan Hiat Goan Sin Kun kepada orang lain bahwa dia adalah putera dari Tong Hong Pacu. Itu kemudian larangan gurunya agar ia jangan kembali ke Gunung Lakbansan lagi. Berbagai persoalan bergabung menjadi satu membuat pikirannya semakin kalut, sekuat tenaga ia menggeleng lalu menjerit. Aku, aku tidak mengerti apa yang sedang kau katakan. Haa haa kau tidak mengerti asalkan kau berjumpa dengan dirinya, maka kau akan segera paham sendiri, ikutilah diriku, akanku hantar kau pergi menemui dirinya. Bukan maju ke depan Tong Hong Pek, malah mundur selangkah ke belakang, tolaknya. Tidak, aku tak mau ikuti dirimu, aku masih ada urusan, maaf tak bisa kutemani diriku lebih lama. Kau masih ada urusan, apakah urusan ini jauh lebih penting daripada menjumpai ibu kandungmu sendiri? Tubuh Tong Hong Pek bergetar keras, sekali lagi ia mundur selangkah ke belakang. Tetapi baru saja ia melangkah mundur, Tong Hong Pacu telah bersuit nyaring sambil membentak. Jangan pergi. Mengikuti ucapan tersebut, tiba sepasang lengannya di pentang, bagaikan seekor burung ala palap, segera melayang dan menubruk Tong Hong Pek dengan dasyatnya. Tong Hong Pek terperanjat, buru ia lempar badannya ke samping. Namun gerakan gembong iblis tersebut benar luar biasa, pemuda kita hanya merasakan segulung tenaga dasyat menyambar lewat dan tahu tangan lelaki itu sudah menempel di atas bahunya. Bahunya seketika terasa sangat berat, bagaikan ditindihi dengan bukit taisan, badannya sama sekali tak dapat berkutik. Ia merasa terkejut bercampur gusar. Kau, hardiknya keras. Aku tahu mungkin kau tak rela pergi mengikuti diriku, tukas Tong Hong Pacu dengan suara yang lembut, halus dan menawan hati, tetapi, apakah kau tidak ingin mengetahui asal usulmu sendiri? Di kolong langit tak ada yatim piatu yang tak ingin menjumpai orang tuanya, tidak terkecuali Tong Hong Pek, pemuda itu tertawa getir. Setelah berjumpa dengan dirinya, kau akan segera memahami duduknya persoalan sahut Tong Hong Pacu kembali sambil tertawa, sampai waktunya kalau kau tidak ingin bersama diriku, takkan ku paksa dirimu seperti aku tak pernah memaksa saudaramu harus ikuti diriku tetapi sebelum berlalu kau harus mengetahui dahulu keadaan saudaramu. Apa titik apa yang kau katakan apa aku masih punya saudara suara Tong Hong Pek, yang telah kalut kini semakin kalut. Benar kau masih punya seorang adik, kini aku sedang mencari dirinya dan sunio saat ia pasti kutemukan waktu itu kita ayah anak bertiga bisa berkumpul kembali, betapa senangnya waktu itu, mari ikutilah diriku. Kembali Tong Hong Pek meronta, tetapi makin ia meronta pemuda itu merasakan dari tangan Tong Hong Pacu yang menekan di atas pundaknya memancarkan tenaga aneh yang makin dasyat. Akhirnya Tong Hong Pek menghela napas panjang dan berdiri dengan hati putus asa, sementara itu Tong Hong Pacu berpaling ke arah Lim Hau Seng yang mana segera berdiri dengan ketakutan. Menyaksikan keadaan orang itu, Tong Hong Pacu mendungak tertawa terbahak. Kau tak usah pergi sekarang aku sudah temukan kembali Tong Hong Pek, meski kau merengek-rengek kepada ku tidak nanti ku terima dirimu. Lim Hau Seng jadi kegirangan, tanpa sadar ia berseru, terima kasih Ciampo E. HMM keparat busuk yang tak tahu diri ketika kau menderita luka parah dan menggeletak di atas tanah, kebetulan kau berbaring di atas sumber gas bumi, maka dari itu walaupun jatuh tidak sadarkan diri selama beberapa hari, bukannya tewas, tenaga dalammu malah bertambah pesat. Tetapi kau harus tahu meski hawa bumi bisa perkuat badanmu namun kau harus tahu pula bagaimana care penggunaannya, mulai ini hari berlatihlah semedi setiap hari paling banyak kau cuma boleh beristirahat setengah jam, bila kau berbuat demikian selama satu tahun maka bukan saja bisa menghindari bahaya dari hawa bumi yang bersarang dalam tubuhmu bahkan mendatangkan manfaat yang besar bagaimu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.